Halo guys, masak lagi kita ya Hari ini resep saya adalah Nasi Goreng Paprika Nah, seperti biasa Sebelum ke videonya Jangan lupa subscribe channel ini Nah, disini ada paprika ya guys Sudah saya cuci bersih dan potong kecil-kecil Kemudian juga jamur putih Sama dicuci bersih dan dipotong kecil juga Bumbunya cukup bawang merah dan bawang putih Di cincang kasar Kemudian tambahkan 2 putih telur Merica bubuk atau lada bubuk Dan garam Kemudian tambahkan 1 sendok Saus ikan Dan ini bahan pokoknya Yaitu nasi putih Serta ini opsional Ada daging ayam Disini sudah saya potong kecil-kecil Boleh di skip kalau tidak ada Nah, sekarang kita Panaskan teflon Dengan 1 sendok makan Margarin Ini tips ya teman-teman Pakai margarin Agar supaya nasi goreng itu Tidak terlalu kering Dan tidak Menimbulkan rasa haus Setelah kita Memakan nasi gorengnya Kemudian kita Tumis bawang putihnya Terlebih dahulu Kemudian kita Masukkan bawang merahnya Juga Kita tumis bersamaan Dengan api yang kecil saja Kemudian kita Masukkan Daging ayam Jika ada Jika tidak Boleh di skip Dan ini jamurnya Juga Saya masukkan Sekalian Kemudian Tambahkan Lada bubuk Secukupnya Kemudian Saus ikan Memberikan Masakan ini Menjadi harum Dan kemudian Tambahkan Juga dengan Garam Secukupnya Kemudian Masukkan nasi Dan nasi ini Sesuai Porsi dan kebutuhan Ya teman-teman Jika banyak Boleh ditambahkan Jika mau-maunya Sedikit Boleh dikurangi Kemudian Kita aduk-aduk Rata Kemudian Kita tambahkan Paprika Dan kita Campurkan Merata Kita tumis-tumis Jangan lupa Tes rasa Untuk telurnya Kita masukkan Di terakhir Ya teman-teman Karena Agar supaya Tekstur Dari telur ini Tidak Kering Atau Overcooked Terlalu matang Jadi Kita masukkan Di terakhir Saja Seperti ini Kita campurkan Rata Nah ini Tekstur nasi gorengnya Tidak kering Dan ini Harum sekali Baunya Dan ini Nasi goreng Ala-ala Korea Ya teman-teman Wow Resep ini Bisa untuk Berbuka puasa Ataupun Makan sahur Ya teman-teman Nah ini dia Nasi goreng Paprika Nah buat teman-teman Yang suka dengan Video ini Silahkan mencoba Resep ini Di rumah Ya teman-teman Lalu kita siap Menyajikannya Nah buat teman-teman Yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa Like comment And subscribe Channel ini Ya teman-teman Dan Jangan lupa Tekan Tombol loncengnya Agar Jika saya Mengupload Resep-resep terbaru Anda tidak Ketinggalan Oke Terima kasih Dadah Sampai jumpa